Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya, yang kedua, keterangan dari klien saya itu, DoDICS sangat penting untuk membuka kasus ini secara terang-terang. Karena kalau bukan klien kami, siapa lagi? Siapa lagi yang berani? Yang ketiga, ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang membuat klien kami dan keluarga menjadi tertentu. Jadi, ya, takut untuk membuka ini secara terang-terang. Makanya kami minta perlindungan hukum dari pihak LPSK dan kami mengajukan status JC. Oke. Ada intervensi. Tapi sebelum kita bahas soal intervensi, berapa lama tenggat dari LPSK untuk permohonannya dikabulkan atau tidak? Permohonan memang pada saat itu, saya bertanya setelah selesai wawancara, berapa lama untuk prosesnya ini berlanjut? Kemudian pihak petugas LPSK, dua orang itu yang ditugaskan, mengatakan bahwa 30 hari, berikan kami waktu 30 hari dari berkasih nyatakan lengkap. Nah, alhamdulillah kemarin kakaknya memang berkapi dalam kapal. Berkas di pengajuan untuk JC lengkap, tapi di kejaksaan juga masih berjalan, artinya ini agak kejar-kejaran juga ya, Mas Adil? Ya, memang karena kan pastinya walaupun dalam penyidikan dan limpah tahap satu sudah dilakukan, tapi kan untuk LPSK ini kan sendiri, Mas. Kami melengkapi berkas seperti contohnya secara formal berupa identitas permohon, keterangan dari para klien saya, kronologis cerita dari awal sampai akhir ketika saya mendampingi BHP, terus juga bahan-bahan seperti apa bentuk intervensi semua sudah saya serahkan kepada pihak LPSK. Baik. Intervensi seperti apa sih yang dialami oleh Dodi Prawiran Negara dan dua tersangka lainnya, Mas Adil? Memang saya tidak bisa secara gamblang dulu menceritakan apa bentuk intervensi. Namun yang diungkapkan oleh keluarga klien saya, berikut juga klien saya, memang bentuknya itu seperti membuju, ada pula yang bersifat intervensi baik kepada klien saya maupun keluarganya. Nah, salah satunya saya bocorkan ya, mengganti penasihat hukum dari AKBP Dodi. Ada memang, ada pihak yang meminta untuk saya ini diganti. Siapa? Dari mana itu, Mas Adil? Saya tidak belum bisa mengungkapkan sekarang, saya tidak bisa mengungkapkan sekarang, namun nanti ketika prosesnya berjalan, ketika juga sudah ada keputusan dari pihak LPSK untuk menyetujui ataupun bagaimana, nanti saya pasti mengungkapkan. Jadi intervensinya itu tidak hanya kepada Dodi Prawiran Negara, tapi juga ke keluarga, seperti itu? Iya. Bahkan kepada keluarganya, betul. Karena ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin perkara ini dibuka seterang beneran, gitu loh. Ada pihak-pihak tertentu. Namun untuk siapa dan kepada siapa, atau lebih dalamnya nanti saya akan mengungkapkan, mungkin setelah ini atau nanti di pengadilan. Oke. Tapi tadi, soal intervensi kepada keluarga juga sudah disampaikan ke LPSK, atau bagaimana dipertemukan keluarga dengan LPSK? Belum, belum. Sebelum sampai di situ. Namun, memang LPSK sendiri, katanya setelah ini ingin memawancarai penyidik yang memeriksa klien-klien saya. Karena mungkin mau mencari fakta ataupun mendalami perkara ini lebih lanjut, gitu loh. Kalau ini bicara di kasus ini kan ada psikohirarki juga, nih. Tidak hanya intervensi, apakah ada juga ancaman-ancaman kepada dodi perawiran negara dan tersangka lainnya? Tidak. Nah, kalau mengenai psikohirarki dan psikopolitis, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, memang saya menilai dalam kasus ini itu pernyataan daripada Pak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, itu tetap relevan terhadap kasus ini. Karena secara psikohirarki, karena TM itu kan masih menjadi pimpinan klien saya secara kepengkatan. Beliau irjen, klien saya, walaupun memang tidak lagi Kapolda Sumbar dan Kapolres Bukit Tinggi. Namun secara psikohirarki, seperti saya kutip pernyataan dari Pak Menko Polhukam, itu secara hirarki memang beliau masih menjadi atasannya sampai hari ini. Dan beliau, Pak TM, masih general aktif bintang 2. Jadi, klien saya pastinya tidak leluasa untuk membuka perkara ini secara terang beneran. Kalau tidak dilindungi LPSK, dan kalau tidak ditetapkan sebagai satu jisi, pasti dia takut, pasti takut. Bahkan keluarganya pun, ada kalimat yang sangat membuat saya sangat-sangat kasian kepada klien saya, bahkan dia makan pun, itu takut sekali. Karena kata kalian saya takut diracun atau segala macam ya. Itu mungkin memang dugaan. Namun karena ketakutan dan tekanan itulah. Langkahnya dari kuasa hukum bagaimana Mas Adriel? Sambil menunggu kan, menunggu keputusan LPSK, langkah saat ini bagaimana dari kuasa hukum untuk mengawasi dodi proyek negara yang tersangka lainnya tentu? Ya, makanya saya juga menginginkan memang pejabat-pejabat di negeri ini, tolonglah, perkara ini mendapatkan perhatian khusus dari semua pejabat-pejabat negeri ini. Karena Pak TN kan sekarang masih berstatus aktif bintang 2 gitu ya, yang mana klien saya secara kepangkatan memang dia adalah pimpinannya Pak TN, dan Bawahannya adalah Pak Dodi. Jadi maksud saya kalau boleh, apa hal-hal dalam hukum kita yang bisa mengatur mengenai itu gitu. Karena kan klien saya pasti tidak akan luasa untuk membuka kasus ini secara terang-terang. Bahkan dalam beberapa waktu, beberapa minggu kemarin aja sudah ada intervensi. Itu pun tidak main-main berarti. Itu yang jadi sorotan dari kuasa hukum ya. Apakah ada kemungkinan perlindungan sebagai JC darurat sejauh ini, yang diupayakan kuasa hukum? Kalau seperti itu tadi kejadiannya? Ya, kami sih pastinya nanti mungkin juga akan, kalau memang LPSK, ya saya sangat bersyukur dan juga kami sangat menghargai kesinggapan LPSK. Dalam waktu selanjutnya satu minggu kurang lebih, dari tanggal 24 Oktober sampai 1 November, pihak LPSK langsung melakukan assessment kepada kalian kami. Namun juga maksud saya kalau boleh dipertimbangkan tidak terlalu lama untuk menentukan keputusan. Karena kalau tidak kami akan menyurati lagi, bahkan akan menembuskan ke pihak-pihak yang lain, yang saya rasa penting dan perlu untuk kami sampaikan mengenai perkara kami ini. Baik, yang ditunggu nanti bagaimana? Karena berkas di LPSK sudah lengkap, hasil asesmennya seperti apa selama 30 hari itu yang ditantikan. Tentunya, terima kasih. Adil Fiari Purba, Kuasa Hukum AKBP Dodi Prawira Negara, telah bergabung dalam program Kampas Petang sore hari ini. Terima kasih.